Intro Gubernur Aceh Nova Irensya, optimis KMP Aceh Hebat 1, 2, dan 3 akan mulai melayani penumpang pada Januari tahun 2021 Hal tersebut disampaikan oleh Nova kepada awak media usai menyambut dan meninjau KMP Aceh Hebat 2 yang telah tiba di dermaga Ulele Sabtu 19 Desember 2020 pagi Bersama Wakil Ketua DPRA, Hendra Budian, Gubernur yang turut didampingi sang istri dia RT Idawati serta Inspektur Aceh Zulkifli dan Kepala Dinas Perhubungan Aceh Junaidi meninjau dan mendapatkan penjelasan singkat tentang KMP Aceh Hebat 2 dari Kapten Kapal KMP Aceh Hebat Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga mengajak seluruh masyarakat Aceh untuk merawat KMP Aceh Hebat 1, 2, dan 3 dengan sebaik-baiknya agar masa pakainya sesuai masa pakai sehingga memberikan manfaat yang besar juga bagi daerah dan masyarakat KMP Aceh Hebat adalah milik seluruh rakyat Aceh karena dibeli dengan menggunakan anggaran rakyat Oleh karena itu, seluruh rakyat Aceh harus merasa memiliki sehingga terbangun kesadaran untuk merawat kapal ini dengan baik Caranya dengan mematuhi SOP yang berlaku turut menjaga kebersihan kapal ini ketika menggunakan jasa penyeberangannya sambung NOVA Untuk diketahui bersama, setelah selesai dibuat dan mengikuti semua rangkaian uji coba KMP Aceh Hebat 2 telah berlayar dari galangan kapal PT Adiluhung Sarana Segara Indonesia di Bangkalan, Madura sejak 13 Desember yang lalu Kapal ini tiba di Pelabuhan Ulele Banda Aceh pada Sabtu 19 Desember 2020 Dalam penyambutan, Gubernur Aceh mengelungkan selendang selamat datang kepada nahkoda kapal Sebagai informasi, sesampainya di Banda Aceh, KMP Aceh Hebat 2 tidak langsung melayani pelayaran ke Sabang karena ada beberapa tahapan perencanaan teknis untuk mempersiapkan operasional kapal penyeberangan ini Seperti izin operasi kapal penyeberangan, pengawakan kapal yang dilakukan oleh pihak operator uji sandar, manuver di kolam pelabuhan, pengecekan fisik, dan alat-alat keselamatan yang harus dilengkapi Kepada awak media, Gubernur juga mengabarkan bahwa pada tanggal 24 atau 25 Desember KMP Aceh Hebat 1 akan tiba di Pelabuhan Jalang Terima kasih telah menonton!